Hai halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to the channel and welcome to this new video Oke kalian penasaran Sekarang apa aja yang gue pake Cek dan recek di video sebelumnya Oke jadi di video kali ini Gue mau kasih tau ke kalian Apa yang gue lakukan pada saat ini Kebetulan gue lagi jerawatan Dan gue berusaha untuk menghindari Yang namanya makeup khususnya Base makeup ya Walaupun gue akan tetap pake yang namanya eye makeup Dan loose powder jadi sampai Dengan saat ini masih microblur Loose powder yang warnanya translucent Dari mother of pearl Oke teman-teman dan gue biasanya Setelah meratakan semua Penggunaan skincare gue Gue tinggal ambil puff kecil ini Ini dari Mua Q yang kecil Unyu-unyu banget dan Ambil produknya gue suka banget Ya produk dari Mother of pearl karena Kalian bisa liat gue bisa pake dia sedikit Jadi dia itu bener-bener Finely milk ya Bener-bener halus banget Jadi tinggal dipakein Di bawah mata dan Di bagian Kelopak mata Ya jadi pastiin Bawah mata Oke Dan Kelopak mata Kalau kelopak mata lumayan Sedikit lebih banyak Karena nanti lama-lama Bakalan Berminyak ya Biasanya seperti itu Apalagi untuk teman-teman yang mungkin Punya kulit berminyak Wajib banget Untuk kasih loose powder Di bagian alis Karena Ini bagian sebelah sini Bakalan dipakein yang namanya Pensil alis kan Ya teman-teman Jadi biar dia Nggak geser Gue ambil lagi produk Untuk dipakein Di bagian Cuping hidung Sebelah sini Supaya Nggak terlalu keliatan Kayak minyak Dimana-mana gitu ya Terus di bagian bawah hidung Di bibir sebelah sini Dan Di bagian dagu Oke Ini dia Ya eyeshadow Eyeshadow-nya Gue masih pake yang dari Royal Peach-nya Statement Beauty Oh kalian bakalan Liat terus Gue menggunakan produk-produk Statement Beauty Khususnya eyeshadow-nya Karena Sebagus itu sih Gue Bingung nih Modern mauve atau Royal Peach Which one ya Kayaknya Bajunya pink Ini aja deh Modern mauve ya Gue mau pake yang ini Dan Biasanya Ya temen-temen Gue bakalan pake yang Warna medium ini Oke Dan Gue ambil Brush yang Sangat-sangat-sangat Amat kecil ya Jadi Pencil brush itu ada Bermacam-macam ya Temen-temen Gue punya dua macam Pencil brush Satu yang Ini Ya Yang sebelah kanan Dan satu yang sebelah kiri Ini kecil banget Jadi yang bakal gue pake Itu yang Bagian sebelah kiri Untuk Digunakan Atau Untuk menggunakan Warna yang ini Ya Medium Warnanya Gak terlalu terang banget Jangan lupa Dibuang eksesnya Terus Biasanya gue pakein Ya temen-temen Di bagian inner Begini Jadi ambilnya tuh Kayak Ya udah Terserah kalian mau ambil Segimana Tapi di tap Jangan lupa Dan Di bagian outer Ya Dipakein Karena saking dia kecilnya Kalian gak bakalan pake Eyeshadow nya Jadi terlalu banyak Gitu Karena dia kecil banget Ya Jadi Hanya untuk Ngasih Apa namanya Blush Di wajah Kalian Eh di wajah lagi Blush di bagian mata Belum pernah kan Ngedenger Untuk penggunaan Blush Di bagian mata Karena biasanya di Bagian pipi Ya Jangan lupa Di tap Jadi setelah Ambil tap Ambil tap Jadi dipake Hanya di bagian Outer corner Dan di bagian Inner corner Wajah aja Ada bulu nih Aduh Ada si bocah Kemarin gue ajak Main disini Gue foto Gue bikin TikTok Segala macem Gitu ya Jadi Bulunya nempel Nempel di wajah Bentar ya Ini untuk alisnya Gue Iniin juga Bakas pake powdernya Dan harus Ngambang ya Kalau kalian Ngegosoknya Terus Lakukan hal yang sama Di bagian Under eye Nya juga Ya temen-temen Jadi kita ngasih Blush di bagian mata Khususnya Baik di atas Maupun di bawah Gitu Temen-temen Itu yang Gue lakukan saat ini Pada saat Gue itu Nggak pake Produk Makeup Khususnya Base makeup Gue nggak pake Ya temen-temen Karena Untuk saat ini Gue kayak lagi Menghindari Gitu Kemarin sempet jerawatan Ini udah 2 minggu Dan alhamdulillah Cepet sembuhnya Cepet kempes Ya temen-temen Seperti kalian bisa liat Udah nggak ada lagi jerawat Udah tinggal bekasnya aja Jadi Tinggal dipakein Brightening serum Gitu Udah Beres Jadi Oke Dan Di bagian Inner corner Bagian bawah Juga dipakein Ya temen-temen Jangan lupa Terus Untuk yang Agak besarnya tadi Pencil brushnya itu Untuk ngeblend aja Supaya Warnanya Nggak terlalu Ngeblok Walaupun Kalau menurut pendapat gue sih Ini segini mah Udah nggak ngeblok Ngeblok gimana lagi Cuman ya udah Make sure Dia rapih Tidak ngeblok Ya oke Ini ada bulu Aduh nggak enak banget Mempel Oke Matanya seperti ini Terus Gue ambil Eyeshadow yang Warna Lumayan terang Tapi shimmer Jadi gue selalu Memadukan Warna-warna yang Matte Ya gue ambil yang warna ini Shimmer Tadi gue pake yang warna ini Oke Memadukan dua warna itu Ya Tidak pake terlalu banyak Karena pengennya Cepet Nah gitu Makeupnya Ya temen-temen Jadi Inilah Makeup ngebut gue saat ini Jadi gue biasanya Ya 15 menit aja Udah Udah Jadi gitu Oke Nggak usah mikir Nggak usah Nggak usah ngapa-ngapain Right Terus Gue bakal ambil Tadi yang Pencil brushnya Tadi yang kecil Gue pakein Di bagian Sebelah sini Di depan Untuk Untuk ngasih efek Matanya Kebuka Oke Temen-temen Tetep kebuka Velvet sugar Yang dari Something Yang warna noble Warna hitam Dan dari BLP Eyeliner Power liner Ini yang warnanya Crimson Karena kebetulan Sekarang pake yang Tema-temanya itu Agak-agak warm Ya Jadi pake dulu yang Ini yang noble Warna hitam Di waterline Bagian atas Oke Donga ke atas Matanya Lihat ke bawah Seperti itu Caranya Temen-temen Supaya Kalian bisa Sambil lihat Sambil pakein Gitu ya Right Next Adalah Eyeliner Yang warna Crimson Oke Tinggal dipakein Aja Mendekati Last line Dan pada saat Nyampe ke belakang Itu gue biasanya Ambil Buka mata Tarik Set keluar Terus baru Sambungin Ke matanya Ke bagian Dalamnya Dan hasilnya Seperti ini Temen-temen ya Jadi Secepat itu Untuk pake Eyeliner Ya Kalian bisa Lihat langsung Karena mungkin Di video lainnya Gue agak Kotong gitu Karena takutnya Kayak terlalu lama Nih Gitu kan Videonya Tapi yaudahlah Di video kali ini Gue kasih ke kalian Footage nya Supaya kalian bisa Lihat Gimana sih Caranya Gue bikin Eyeliner Oke Jadi kayak gini Dan ya Namanya juga Apa namanya Kita sama-sama Manusia ya Temen-temen ya Kadang Kanan sama kiri Itu berbeda Kadang terlalu panjang Kadang terlalu gede It's okay Ya Gak usah dipikirin Oke Jepit bulu mata Kebayangkan Kalau misalkan Gue ngerjain Nggak sambil Ngomong Ini bisa Lebih cepat Ya Untuk pakai Mascara Hati-hati Karena Kalau nggak Hati-hati Kalian Mau buru-buru Error dikit Aduh Harus bersihin lagi Males banget kan Ya Untuk Eyeliner warna putihnya Ini yang dari Pixie ya Lain and shadow Terus Dipakein Gue lihat ke atas Pakein Hanya di bagian Mendekati Waterline Dih Mendekati Waterline Lagi Mendekati Inner corner Mata Ya Oke Kanan dan kiri Matanya Gitu Jadi Bagian bawah matanya Kelihatan kebuka Tapi udah cuman disitu aja Nggak Disebarin ke bagian Outernya Ya Hanya fokus di bagian sebelah sini Terus Untuk alis Gue pake dari Benefit Ini karena punya aja Give me brow A goof proof Give me brow lagi Tuh kan Ribut kan Disini kan Itulah dia Ini warnanya Nomor 4 Dan gue bikin Sekarang lagi suka banget Berisik Hey Gue lagi suka banget Untuk Alis yang Natural Oke Oke Depannya tinggal disisir Like So Dan Disisir Depannya Oke Right That's it Alisnya Terus Untuk Brow mascara Pake Guel Ini gue kasih Lihat ke kalian Full Ya Pada saat Gue gak pake Apa namanya Base makeup Itu apa yang Akan gue lakukan Ya Tetep Makeupan Tapi Gak pake apa Apa Itu Oke Gue mau pake lipstick Ini dari Luxe Creme Ultra Light Lipstain Oke Yang seperti ini Temen-temen Ini satu warnanya Siffon Satu yang Rose Sun I love it Dan gue suka banget Kenapa Karena Tadi malam itu Gue sengaja Pake Terus Gue tidur Dan ini Masih ada stainnya tuh Stainnya bagus Terus gak kering di bibir Itu adalah Poin utama Kepunyaannya Luxe Creme Yang satu ini Dia itu Gak bikin Kering Aduh Banyaknya amuk Disini Tiba-tiba Bentol Semua Kalau sebelah Sininya Gak terlalu Ini dibikin Rapih aja Warna dasar Yang siffonnya ini Nah nanti Kemudian Ya Baru pake Warna yang Rose Sun Oke Alright Hanya di Bagian dalamnya aja Terus Tunggu kering Soalnya gak Kena gigi Gitu kan Alright So Temen-temen I guess This is the Final look Ih rambutnya Kayak singa ya Tebel banget Masalahnya rambut gue Oke Temen-temen Ini kayaknya ada yang gak kena curly deh Saking tebelnya Beribet ya Gue nge-curly rambut aja Ada yang bisa gak kena Gak ke-curly gitu Oke Temen-temen So What do you guys think Ide makeup gue Pada saat Kalau misalkan gue Cuma Menggunakan skincare Tapi ya itu dia Gue tetep bakalan Pakai yang namanya Makeup Dan seperti inilah Tampilannya Gimana menurut kalian Apakah kalian suka Kalau suka Jangan lupa untuk di Like, comment, share, subscribe Ke channel ini Aktifin notifikasinya Supaya kalian adalah Orang pertama yang nonton video gue Dan bisa langsung komen Dan mudah-mudahan Kalian suka Bermanfaat Nanti kita ketemu lagi Di video yang lainnya ya Temen-temen ya Assalamualaikum Rautullah Wabarakatuh Jangan lupa bahagia Bye